Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mio Santasaduqa Razawea Dari program studi S1 Ilmu Bisnis Ikes Mikra Keluarga Pada praktikum kali ini saya akan membuat makanan khas India yaitu samosa Bahan-bahan untuk membuat samosa diantaranya Di negara asalnya isian samosa dibuat dengan menggunakan daging bomba Tetapi saya mengganti daging bomba dengan daging sampi giling sebanyak 250 gram Selanjutnya Ada 15 lembar kulit spring roll Satu buah wortel berukuran besar Satu buah kentang berukuran besar Satu sendok makan tepung teribu Dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan Satu batang daun bawang diiris krisis Setengah bagian bawang bombay yang sudah dipotong dadu Satu mili air Satu sendok makan kari bubuk Gula setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Dan merica bubuk setengah sendok teh Sebelum mulai memasak Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir Yang pertama Kupas bersih kentang dan wortel Setelah dikupas Wortel dan kentang dipotong dadu kecil Selanjutnya Panaskan minyak Lalu tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum Kemudian Masukkan daun bawang Dan tumis sebentar Tambahkan bubuk kari Lalu aduk hingga rata Masukkan daging sapi giling Lalu masak hingga berubah warna Setelah daging sapi berubah warna Masukkan kentang dan wortel Aduk rata Bumbui dengan lada, gula, dan garam Lalu tambahkan air Masak hingga bumbu meresap Dan airnya menyusut habis Larutkan tepung terigu Dengan sedikit air Lalu aduk sampai mengental Seperti lem Ambil selembar kulit spring roll Lalu isi dengan isian daging dan sayur Lipat kulit spring roll hingga berbentuk segitiga Rekatkan ujungnya dengan lem tepung terigu Panaskan minyak Lalu goreng samosa dengan api sedang Hingga warnanya berubah kuning ke coklatan Nah sekarang saatnya kita pati Selamat menikmati Sudah jadi Nah ini adalah hasil samosa yang sudah jadi Samosa ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan empuk di dalam Untuk isiannya Dagingnya empuk, tidak keras Lalu sayurannya juga matangnya pas, tidak overpuk Dan juga untuk rasanya Rasanya buli, sedikit pedas Dan rasa rempah-rempah dari bumbu karinya sangat terasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya